Jika dulu Jailani, anak pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianti maju mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi periode 2024 hingga 2029. Rizky Febian pun tak mau kalah. Kekasih Mahalini Raharja ini sepertinya akan maju mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Diketahui, Rizky Febian bertemu dengan Ganjar Pranowo saat konser di Yogyakarta pada Sabtu 19 November 2022 kemarin. Namun, benarkah Rizky Febian akan maju mendampingi Ganjar Pranowo yang belakangan ini di sejumlah survei? Nama Ganjar mencuat sebagai capres dengan menempati peringkat tiga besar bersama dua nama capres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Ada pesan penting apa pula yang disampaikan Pak Ganjar untuk Kansule saat bertemu Rizky Febian kemarin di Yogyakarta? Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita CBC Merangkutnya Terima kasih telah menonton! Setelah sukses menghibur ribuan penggemarnya di Plaza Stadion Semarak Sawa Lebar Bengkulu pada 18 November dua hari lalu dan 19 November kemarin di Gedung Geraha Sabah Pramana Yogyakarta. Hari ini, Rizky Febian berserta keruh bertolak ke Jakarta untuk menikmati istirahat panjang hingga lima hari ke depan. Lantaran nanti tanggal 25 November lagi baru ada jadwal manggungnya, tepatnya di Plaza GBK Senayan, Jakarta pada event Kanapela Festival. Namun, ada hal yang menarik saat kehadiran Rizky Febian di Yogyakarta kemarin. Aiki Sabahan Akrab Rizky Febian ini bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang belakangan ini diisukan akan maju sebagai RI1 pada pemilihan calon presiden atau capres 2024 mendatang. Hal ini pun tak dibantah Ganjar Pranowo. Dikatakannya, ia menyatakan kesanggupannya jika diusung PDIP, dirinya siap maju sebagai calon presiden atau capres 2024 mendatang. Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik. Menurut saya, semua orang mesti siap akan hal itu. Kata Ganjar saat diwawancarai salah satu TV swasta belum lama ini. Pernyataan kesiapan maju capres ini merupakan yang pertama keluar dari mulut Ganjar setelah sekian lama menerima pandangan negatif dari koleganya di PDIP. Kendati demikian, Ganjar mengaku tetap menghormati etika politik di internal PDIP di mana mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Lantas, benarkah Ganjar Pranowo akan menggandeng Rizky Febian sebagai wakilnya saat maju sebagai capres dan ketika terpilih dan duduk sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029 mendatang, Rizky Febian akan menjadi wakil Presiden Republik Indonesia termudah sepanjang sejarah. Terus, bagaimana pula karir Rizky Febian sebagai musisi muda yang kini lagi naik daun? Apakah akan berhenti demi calon wakil Presiden? Usaha ramu nostalgianya juga dipastikan tak dikelolahnya lagi. Padahal cabang terbarunya baru saja dibuka di wilayah Depok. Terima kasih. 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 Rizky Febian dan Rizky Febian dan Pak Ganjar ini kemarin tak sengaja berpapasan di sebuah lobi hotel ternama di Yogyakarta. Karena kebetulan hotel yang ditempati Rizky Febian dan kru sama dengan yang ditempati Pak Ganjar dan rekannya juga. Pertemuan mereka ini hanya beberapa detik saja. Dan hal ini umum atau biasa terjadi ketika saling kenal dan saling sapa di sebuah tempat atau wilayah di luar dari kampung halaman, terlebih di kampung halaman tersendiri. Hal inilah yang terjadi antara Rizky Febian dan Pak Ganjar kemarin. Pak Ganjar mengucapkan selamat atas kesuksesan Rizky Febian di industri musik tanah air. Aiki pun mendoakan Pak Ganjar agar selalu diberikan kelancaran untuk semua urusannya. Tak lupa Pak Ganjar menitipkan salam buat kansule ayah Rizky Febian. Dan menurut Aiki salamnya pasti disampaikan. Nah bagaimana menurut pandangan teman-teman, seandainya Aiki maju sebagai calon wakil pemimpin negara dalam hal ini, wakil presiden Republik Indonesia. Kalau menurut Mimin sih, jangan dulu. Insya Allah akan ada waktu dan resekian lain yang telah disiapkan olehnya. Untuk melihat jadwal manggun Rizky Febian dan Mahalini ke depannya, berikut teman-teman bisa menyaksikan dan mengingatnya di layar YouTube CBC ini. Jika perlu, disimpan agar tidak lupa. Misalnya akan manggun di kota mana, lengkapan jadwal kolaborasinya bersama sang kekasih Mahalini Raharja, yang tentunya penuh kejutan. Namun sebelum melihat schedule Rizky Febian dan Mahalini, jangan lupa untuk terus mengikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini, untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih.